Oke kawan-kawan semuanya ini adalah model kerah Shanghai yang di request oleh kawan kita di kolom komentar ya kemarin bertanya di kolom komentar Semana katanya membuat pola kerah seperti ini di komentarnya seperti itu Nah sekarang saya akan buatkan tutorial pola kerah Shanghai nya dengan metode mudah ya Jadi kawan-kawan silahkan simak dari awal sampai selesai agar kawan-kawan lebih mudah untuk memahaminya Lebih mudah lagi untuk mempelajarinya Oke kita simak untuk tutorialnya Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kawan-kawan ku semuanya berjumpa lagi dengan saya Yusiawan Di video kali ini saya hanya ingin membuatkan tutorial pola kerah Shanghai Karena kemarin di komentar ada request yang bertanya bagaimana cara membuat pola kerah Shanghai nya Nah di video kali ini saya akan mencontohkan membuat pola kerah Shanghai dengan pola badan ya caranya ya Ini caranya lebih simple ya Nanti kawan-kawan tinggal ikuti step by step nya dan belajar ya Oke kita akan mulai untuk tutorialnya Untuk membuat pola kerah Shanghai yang kita butuhkan yaitu pola dasar badan ya Ini jika pola dasar badan sudah dibuat itu dengan sangat mudah untuk membuat pola kerahnya ya Jadi ini versinya versi mudah ya Jadi siapapun kawan-kawan yang masih pemula pasti bisa mengikutinya ya Yang penting ikuti step by step nya Nah caranya Ini adalah untuk bagian depan ya Kita ikuti aja bentuknya seperti ini Contoh ya Di tengah deh biar gak bingung ya Kita taruh di tengah ya Nah ini kita biarkan seperti ini Biar gak bingung kita taruhnya agak di tengah sedikit ya Ini cukup ikuti saja seperti ini Nah ini kita beri tanda Ini juga kita beri tanda Nah untuk kerung leher belakang Kita ukur dulu berapa Sepuluh setengah Berarti kita hanya tinggal ukur kesini sepuluh setengah Ya Nah disini Oke Ini tadi sudah kita buat Untuk bagian depannya Ke belakangnya Kita gunakan yang agak melengkung Penggaris lengkung maksudnya ya Nah dengan ini Kita geser ininya Kalau ke belakang cukup luruskan aja ya Seperti ini tuh Hanya seperti ini cara membuat kerahnya ya Kita cukup gunakan ini aja Ya Jadi ada kawan kita yang bertanya di kolom komentar Bagaimana cara membuat Kerah Shanghai yang kemarin saya tutorialkan Ini ya Yang ini ya Karena kemarin ada yang tanya di kolom komentar Jadi gak perlu teknik dari Pengukuran atau gimana Berapa seni berapa senti itu lebih rumit Kalau untuk yang masih pemula Nah jadi kawan-kawan yang masih pemula cukup seperti ini Cara membuatnya Untuk lebarnya Sesuaikan dengan selera ya Misalnya lebarnya 3 senti Kita ukur 3 senti 3 senti Semua kita ukur ya Kita ukur semua dulu Nah Ini sudah ngebentuk seperti ini Kita boleh bentuk dulu Ini Jika kawan-kawan ragu Boleh kita haluskan dulu bentuknya Seperti ini Di bagian ini Kita tinggal haluskan Contoh ya Misalnya aslinya tadi seperti ini Jadi untuk kawan-kawan yang pemula pun Insya Allah pasti bisa membuatnya ya Nah ini kita tinggal luruskan dulu Seperti ini Kita tinggal bentuk di bagian halus Depan bentuknya ya Bulatnya ya Boleh dengan ini Atau boleh dengan tangan biasa juga boleh ya Kalau mau dengan ini ya boleh Seperti ini Kita tinggal bentuk sehalus mungkin ya Nah ini sudah jadi Ya Ini pola crush yang high rebah ya Ini sudah jadi Nah ini nanti untuk belakang ya Sleting ya Oke Ini saya akan potong dulu Kita potong aja Sesuai dengan garisnya ya Selamat menikmati ya Nah ini sudah jadi Ini ikram yang saya model Terbah ya Jadi ini kalau dipasang di bajunya Nanti benar-benar ngeplak ya Bagus ya halus ya Nah ini kebelakang nantinya Seperti ini Nanti jadinya seperti ini Ini yang kebelakangnya Jadinya halus Oke Terima kasih untuk Kawan-kawanku semuanya Jangan lupa untuk kawan-kawan yang baru menyimak video ini Yang baru berkunjung ke channel ini Dukung terus channel ini Dengan cara like, subscribe Dan berikan komentar yang positif Agar channel ini semakin berkembang Dan saya pun semakin bersemangat Untuk berkarya Berbagi sedikit manfaat di dunia fashion Sharing tentang hiburan Aktivitas Daily vlog Dan semuanya Oke Terima kasih untuk semuanya Saya Yudhi Setiawan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye-bye Bye-bye